hai 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 hello back to the race ini dia rider pertama kita yang bersedia dilepas dari garis atas nama toak listomi rada dari yang berasal dari kota kudus dari ere sama tani hasil more racing kudus ini dia aglistomi rider pertama untuk kelas main expert kita ya ini dia om rider pertama kita atas nama aglistomi rada yang berasal dari kudus kudus yang kemarin mencatatkan waktu berapa om untuk Oke si duran kemarin dia mencatatkan dua waktu 2 menit 39 ya untuk Rider Rider expert sepatutnya mereka enggak di di enggak di bracket time seperti 2 menit tiga puluhan karena mungkin mungkin mereka membuat kesalahan atau apa pada waktu seating Iya kita tunggu saja apakah dia dapat memperbaiki kesalahan-salahan yang kemarin yang dilakukan kita tunggu saja aklistomi dari modus milangkut kita tunggu saja berapakah catatan waktu reklis Tommy Oh iya sudah melewati jembatan keduanya Om aklistomi Iya harus duduk dia iya mungkin kalau kalau kita lihat di layar kaca sekarang dia mau menorehkan waktu 2 menit 39 kemarin dan kita lihat sekarang keadaannya adalah dia masih beya boleh dibilang duduk di sepedanya ya duduk di sepedanya kebugarannya itu yang tidak mencapai untuk memberikan waktu yang sepatu harus kali Om Iya kita tunggu saja ya ini dia aklistomi iya am kita lihat saudara aklistomi aklistomi ya Wow sedikit oleh Om ya masih stay on the the saddle gitu ya Jadi ya mungkin endurance berbicara Om ya Yes baru saja melakukan roh baik listomi Rider yang menunggangi spesialize demo dan sudah masuk ke garis finis 2 menit 34 detik koma 312 hanya menambah sekitar lima detik Iya aklistomi Rider di kelas main expert dan ini dia Rider berikutnya ya Radir yang sudah tidak lama bermain atas nama Randy Herdiansyah ya Ready Herdiansyah adalah atlet masa jamannya Chandrapurnamawan ya Popo Aryo sejati dalam masa-masa di tahun 2005 di umur junior mereka adalah top contender ini junior kategori Iya ini dia Randy Herdiansyah sudah lama dia tidak bermain akhirnya kembali mencoba eksistensinya di Indonesia Daniel 76 seri terakhir ini Om kita tetap indi Herdiansyah iya mungkin berbaik konfes Iya mungkin 10 tahun yang lalu berbeda dengan iya benar sekali iya karena umur tidak bisa dibohongin ya Om ya tentunya konsistensi iya yang silahkan memasuki garis finis duit 2 menit 32 detik koma 712 langsung menempati hotfit menggeser aglist Tommy iya dah sudah terlihat di layar kaca kita di sis Romy verdian Rider James cycle boys toys Jeparra Ahmad Romy verdian ya mungkin selanjutnya kalau ini adalah Ahmad Romy verdian sudah tentunya dari jam cycle Jeparra all mountain mereka regime trainingnya adalah BMX ya seperti dari capung Deddy Handika Robert semua atau rider-rider yang lama bermain di nomor BMX juga Om ya Iya betul pindah di nomor downhill Iya kita tunggu saja ini dia Romy verdian 2 menit 27 detik koma 313 atas nama Ahmad Romy verdian langsung menggeser Randi Herdiansyah Iya dan sudah terlihat di layar kaca kita ini dia anak didikan dari mister Agus Suherlan atas nama Miftah Houdin ini dia ya Rider dari no school racing team Hai baik sekitar Udin Iya dari beberapa seri sebelumnya kunip nama nickname-nya kunip kunip ini beberapa podium yang udah dia capai gitu ya mungkin pada kemarin kemarin si dingran dia ada trouble atau apa ya mungkin tidak menurut semenurut racing lainnya dia ya omnya sedang menurut lainnya dia ya mungkin saya terlihat cukup kencang menuju pada drop terakhir M kunip baik sekali Wow menikung dia pada tikau terakhir M kunip 2 menit 25 detik koma 6 7 9 atas nama Miftah Houdin EGM kunip langsung menempati hot seat dan berikutnya ini Om ini Rider yang datang jauh-jauh dari Batam ya Iya ah di Mas Pamungkas di Mas Pamungkas dulunya adalah juara Mansport Open ya Mansport di tahun 2014 2013 Iya benar sekali Om ini adalah debut pertamanya bermain di kelas main expert ya Om Oh ya kita lihat lagi di Mas Pamungkas melakukan lagi ya you know Hai di depan melakukan drop Dimas Pamungkas a.k.a. Ambon baik sekali menikung pada tikungan terakhir Dimas Pamungkas 2 menit 22 detik koma kosong tujuh enam langsung menggeser Miftah Houdin 2 menit 22 iya menambah beberapa detik Om dia iya si Dimas Pamungkas iya 2 menit 22 masih ya sesuai masih mirip waktu dengan junior tadi waktunya junior ya Om ya tapi masih sedikit setoran sama menurut ya hahaha ya alright ini dia Rider yang berasal dari kota Temanggung atas nama Nur Bani game CLL Viano dari modbrother piver industrisi segel santri solotok jam haju muridemilk mihalibai isi kalbar bagaimana komentar komentar Anda Om ini sama juga ini atlet ini udah beberapa kali menjuarai di Junior kategori dan di expert kategori juga beberapa kali menjuarai juga sempat mengoleksi podium juga ya di semain eksporti overall champion juga alright Wow Wibya baik sekali Nur Bani game CLL Viano 2 menit 22 detik pada penerbangan oleh Nur Bani Wow 2 menit 23 detik koma 372 hanya mampu menempat di posisi kedua Om Motokotit sementara Iya iya dan terlihat di layar kaca kita ini dia Rider yang berasal di kota Yogyakarta ada sama kali priha Tama Iya terlihat cukup strong Om Rider berikut ini Iya Iya sekali priha Tama iya kita mulai melihat atlet-atlet menggunakan sepeda 27 setengah sekarang mulai dari dari Gali Gali itu all mountain dan downhill riders dari Madiun yang pindah ke Yogyakarta sekarang ini jadi mungkin training regime nya dia boleh dikatakan cukup bagus ya di sana ya regime itu dalam arti ke lingkungan latihan-latihan bersama ya lingkungan latihan bersama ya dan sudah masukin garis finis Gali Priya Tama 2 menit 26 detik koma 207 masih tidak terpecahkan catatan waktu dari Dimas Pamungkas Ege Ambon dan ini dia Rider berikutnya Taufik Adi Nugroho Ege Siwo dan ini adalah adik dari atlet nasional Gita Tony Sarifudin ini dia Taufik Adi Nugroho boleh saya katakan Siwa ini cool-blooded iya kalem banget ya kalem banget nggak ada ekspresi tontonnya boom boom second ini dia Taufik Adi Nugroho baru saja melewati tabletop ini dia Siwo Rider dari EB Baik daya Urip adik kandung dari ini Tony Sarifudin atlet kebanggaan kita yang sering bermain di nomor BMX kita tunggu saja sudah melakukan drop Taufik Adi Nugroho baik sekali good handling menekong pada tikung terakhir Taufik Adi Nugroho sudah masukin garis finis 2 menit 23 detik koma 803 hanya menempati posisi ketiga Om untuk jokhoshit pada hari ini all right dan berikutnya ini dia Rider atas sama Gerathony Cakrapandu Buwana ini dia Rider yang coachnya adalah Mister Gregorius Bima Batara Iya dari Jogja Algatuh Indonesia Om ya baik sekali Gerathony Cakrapandu Buwana ya kita udah kenal dengan Pak D Pak D itu beberapa kali ya sudah menciptakan beberapa Rider sudah membina beberapa Rider yang semuanya bright ya Iya bersinar 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 sekali Om ini kita tunggu saja Gerath Sony Cakrapandu Buwana Wow ya sudah tentunya ya cara latihan mereka pun kurang lebih sama metode latihan semua sama kalau kita lihat sekarang dia tuh sebenarnya pendatang baru di sport ini Iya benar sekali dia pendatang baru setelah tahun kemarin hanya bermain di kelas main sport ya ada pada tahun ini harus bermain di kelas main expert Wow langsung menempatnya OZ2 menit 22 detik koma 018 iya atas nama Gerath Sony Cakrapandu Buwana Wow dan ini dia Rider berikutnya ada yang berasal dari kota Bandung atau sama Septian Setia Herma asyadari Aldo Nomaru BX 07 Racing Team Iya ini dia Rider-radar yang berasal dari Jawa Barat kita tunggu saja bagaimana Om komentar Anda tentang radar yang satu ini Iya Septian itu backgroundnya dari slope style atau dirtjump BMX iya mereka dia pindah mencoba pindah karirnya di mantan baik ke downhill tentunya untuk riding obstacle dia jauh lebih tinggi kemampuannya mungkin ya tapi ya tentunya yang di uji adalah selalu fisik juga ya selalu fisik benar Om Iya atlet yang sering bermain freestyle ya Wow Septian Setia Hermansyah kita tunggu saja Rider dari Aldo Maru BX 07 Racing Team dan sudah masuk ke garis finish 2 menit 25 detik koma 322 atas nama Septian Setia Hermansyah ya Septian mungkin menarikkan waktu yang sama seperti seating kemarin 2 menit 25 kali ini pun juga masih sama 2 menit 25 tidak ada tambahan waktu ya Om dari Septian Setia Hermansyah ya alright dan ini dia Ahmad Nur Hidayat rekaan satu tim dari Septian Setia Hermansyah dari Aldo Maru GT Racing Team Iya terlihat cukup kencang yang Rider yang satu ini Ahmad Nur Hidayat Rider yang mendukangi sepeda GT bicycle kita tunggu saja Ahmad Nur Hidayat ya Ahmad selalu juga lah alangganan podium yang terakhir di kelemuk juga di memang iya menepati posisi kedua kalau saya tidak salah Iya Om dan ini adalah pemimpin kelas men sementara untuk kelas men expert Om betul-betul seri terakhir dari Ahmad Nur Hidayat ya menikmati pada berakhir Ahmad Nur Hidayat dan sudah masih garis-garis 2 menit 23 detik koma 196 masih tidak tergeserkan Gerat Sony Cakra Pandu Buwana dan inilah yang seperti Om bilang tadi ini dia Rider-rider yang endurance-nya sangat baik lama bermain BMX atas nama Eko Purwanto Cakung Oke dari dari ini lima besar terakhir saya lihat Eko Purwanto lalu ada Fitra lalu ada ada Deddy mereka local boys di sini yang boleh dikatakan banyak harinya yang mereka luangkan untuk latihan tempat ini hafal benar detail dari trek Umbul Sido Mukti ini Om ya 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 Om ya reslan mana yang harus diambil udah hafal banget ya kita tunggu saja ini dia kita lihat Eko Cakung nih Iya Eko Purwanto Cakung Rada dengan nomor 31 oke waktu yang dibuat 2 menit 22 kemarin hari ini baru final sekarang 2 menit 22 Wow ini dia BRM terakhir sudah musik harus finish 2 menit 21,9 14 atau sama Eko Purwanto Cakung hanya naik 0, sekian detik ya Om ya betul ayah 21 detiknya pun koma besar ya Om ya Iya betul kalau kalau kita lihat lagi dari dari lima besar terakhir ini adalah semua backgroundnya BMX ya yang tadi sebelumnya sepian dari BMX dirtjump atau freestyle ya kita juga masih punya satu orang lagi backgroundnya dari BMX freestyle iya siapa nih Om Boncu Bonco ya embasori Agus semuanya dari BMX ini dari 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 tujuh terakhir keatasnya Iya ini dia Henry Fitra Safrianto dari tim milik kita Semarang Iya itu tunggu saja local boy ini dia waktunya waktu yang dihabiskan untuk bermain atau berlatih di trek Umbul Sido Mukti baik sekali dari Henry Fitra Safrianto sudah melakukan drop Oh hampir saja Henry Wow kontrol yang masih baik dari Henry dan sudah masuk ke 2 menit 22,139 Wow Fitra Safrianto iya langsung menempati hotfit Iya betul kita lihat tadi drop terakhir kayaknya sepertinya memang sudah off the limit ya udah udah on the edge udah di dihapus Wow dia di serve 2 menit 20 dong Iya naik berapa detik Om dari kemarin Om Fitra dia menaikkan 2 detik Wow 2 detik kemarin 22 detik hari ini 20 detik Wow baik sekali dan ini dia Raida dengan Ustaz 46 Romer kecintaan dari Valentino Rossi Raida atas nama Rio Akbar Iya sekarang dia Rio Akbar adalah nasional atlet buat BMX yang tahun lalu ada nomor ranking 6 Asia untuk BMX Wow ya dan baru-baru ini ini dia memenang menjuarai Internasional BMX di Siak Riau Iya sudah melakukan drop ya sebentar lagi akan memasuki garis finish pada tinggungan terakhir Rio Akbar 2 menit 18.166 Wow Iya ternyata ternyata Rio sudah memberikan setoran yang baik ya Iya 2 menit 19 menjadi 2 menit 18 jadi tidak diperbalukan oleh adiknya adiknya yang lebih muda yang sudah sepatutnya kali ya Rio Akbar 2 menit 18.166 dan ini dia rekan satu tim dari Rio Akbar atas nama M Agus Basori a.k.a Boncu dari pemitra EJD tim pemitra Hain Mat Bali Five kita tunggu saja Rider yang beberapa tahun kemarin bermain di kelas main elite iya betul ya Boncu sebelumnya di kategori main elite akan tetapi setelah dia injuri yang boleh dikatakan cukup parah dia terpaksa harus harus menerima keadaan bahwa dia harus turun harus turun kembali di kelas main ekspor main ekspor all right dan sebentar lagi akan memasuki station terakhir di Sism Basori Agus sudah melakukan drop baik sekali eh Masori Agus menikung dia Wow 2 menit 20 detik koma 990 eh masih tidak tergeserkan Rio Akbar ya kita lihat literasi Frianto di tempat kedua dan Emma Agus Basori sementara berada di tempat ketiga dan inilah Rider terakhir kita Om iya lahir-lahir ada local boy Dedy Handika Dedy Handika dari dari saya masih berlomba BMX ya saya masih masih melihat dia dulu di zamannya youth ya sebelum robet kelihatan ya ya bener sekali Dedy Handika sudah terkenal di dalam BMX zaman dulu dia sedikit mencoba mengganggu Nurwasito pada jamannya Wow ya bukan surprise lagi buat kita kalau Dedy Handika bisa memberikan waktu yang terbaik kali ini bener ya kita tunggu saja ini dia Dedy Handika Rada dengan nomor 33 yang kemarin mencatatkan waktu terbaik untuk sitting randi kelas main ekspor dengan waktu 2 menit 20 kita lihat tadi dia cut corner disitu mungkin bisa cutting setengah detik disitu Iya ini dia memasuki di barang terakhir dan Dedy Handika 2 menit 22 detik komata 815 di tempat bertawar Rio Akbar di tempat kedua Henry Fitra Safriyato di tempat ketiga Mba Sori Agus di tempat keempat Eko Purwanto Cakung dan di tempat kelima Gerat Sony Cakra Bandu Buwana itulah hasil panur